PEMBATANG YANG NAHITAM PEMBATANG YANG NAHITAM PEMBATANG YANG NAHITAM NAHITAM PERSONAL spreading KELOLONG Selamat menikmati 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 Berkelahi, merbadai Tuhan Tetapi lebih daripada Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita Sampai ini Kalau kita ingin mengatakan pada Ayat yang 149 Itu adalah satu Penghukuman, satu penghakiman Yang akan diperima Tuhan Yesus Untuk apa? Untuk memampuni dosa-dosa manusia Yang ada di muka bumi ini Makanya saya katakan Ayat yang dimaksud Melakukan semata-mata Untuk menghapus ke dunia ini Tetapi lebih daripada Membelikan satu penghukuman Dan ada keselamatan Semua tahu Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus dipersilangkan di kayu salin Untuk apa? Untuk bersama manusia Dan kita jika lari kepada Ayat yang 159 Ketika Yesus dipersilangkan Sebelum ia masuk ke kayu salin Ia bersedih hati Bobo semua orang Alatnya Alatnya harus Lalu di manusia Dan di perpikir Maka ketika Yesus Mengalami kematian Dan mengalami kebangkitan Itulah yang akan Baktis Sehingga ketika kita Terlalu dibaktis Ketika Yesus dipersilangkan di kayu salin Nyatakanlah kita bahwa Hidup baru dalam hidup kita Kita mengalami hidup baru Dan tentu sekali Kalau misalnya kita sudah memutti Ada hidup baru dalam hidup kita Ternyata Dan memutihkan bahwa Kita percaya kepada Tuhan Yesus Bukankah seperti itu saudara Ketika Yesus dipersilangkan di kayu salin Bukankah kita sebagai manusia baru Dan tentu kita mempunyai iman Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa kita terlalu 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 terkasih Sebelum saya menerima Kermatkuat untuk dikirmatkan pada Hari ini Sepuluh tahun-dua bulan Sebenarnya saya Tak pernah peserta Seri menyanyikan lagu 622 Itu bukan satu hal kebetulan Mungkin Tuhan mengatakan Bona Edward kamu harus menyanyi ini Untuk kamu latiunkan di Hulia Harus orang tawang pada ini Saya ingin bahwa Menyanyikan lagu 622 Hari ini yang saat 22 Itu untuk menyatakan Kayak 49 dan Kayak 50 Suara di Hulia Sari kata Selamat menikmati 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 Untuk itu saudara berkasih Kita patut mengucap syukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Selama kita hidup Karena kita telah dilahirkan kembali Bila itu mempunyai hati yang baru Apakah pernah saudara membayangkan Ketika Tuhan Yesus bersilakan dan mati untuk kita Dan apa yang telah kita lakukan di dunia ini Kita untuk menunci nama Tuhan Dan iman kita semakin dipertahankan Dalam firman kita setiap hari Dan untuk itu Tuhan menyatakan disini bahwa Karena mulai dari sekarang Akan ada pertentangan antara lima orang Di dalam satu rumah Tiga melawan dua Dan dua melawan tiga Ketika Yesus dipersilakan Ketika Tuhan Yesus menghapus dosa kita manusia Dari muka bumi itu Banyak yang membenci Banyak yang menghina Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai kita umat Kristen Tentu kita menyembahnya Membunyakan namanya Melakukan yang menghidupkan Tuhan kepada kita setiap hari Tetapi kenapa menjadi pertentangan di dunia ini Ketika kita hidup Memang sampai sekarang pun masih itu menyatakan Tuhan Bahwa sampai sekarang itu masih terjadi Bagaimana tidak Contoh-contoh yang ada di muka bumi ini Contoh-contoh yang ada di dunia kita ini Begitu banyak pertentangan-pertentangan yang kita hadapi Dalam kehidupan kita pada kuliah Sama satu contoh Begitu banyaknya nafosodun di kuliah KPP ini Hanya ada enam yang datang Hanya ada empat Bukankah ini satu pertentangan Bahwa orang tua mengatakan Siap, pergi lah kopi ayah nak Malas pak Si B mengatakan Kau pertanyaan ya pak Besok pak hujan Begitu juga kepada kita yang selalu menjalankan pertanyaan di web kita masing-masing Nah Besok pertanyaannya Nah itu kan acaranya orang tua pak Bukan acaranya orang muda Begitu banyaknya pertentangan-pertentangan Yang diperhadapan kepada kita Dan itu terjadi sampai sekarang Bagaimana kuliah kita ini akan maju Secara rohani Kalau saja kita menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Yang telah mati Dari dosa manusia Masih banyak contoh-contoh yang lain Yang pertama saya katakan kepada sesuatu sekalian bahwa ketika kita rajin ke gereja Ketika kita rajin ke pertanyaan Apakah ada balasan dari orang-orang yang melihat kita Begitu banyaknya rehe rehe Begitu banyaknya ucapan-ucapan Ungkapan ucapan yang berupa menghina Rehe rehe Nah tajah Diurupsi Itu lah yang menjadi pertentangan-pertentangan yang ada Dalam kehidupan kita setiap tahun Makanya dikatakan di akhir-akhir 43 tadi bahwa Akan terjadi pertentangan antara orang tua dan menaku Dan orang menaku dengan simak tua Itu lah yang akan terjadi Dan itu terjadi sampai sekarang Saudara terkasih Kalau kita tidak menjadi seorang kristen yang baik Kalau kita tidak menjadi seorang iman Dengan total yang penuh untuk memuji nama Tuhan Kalau tidak mengakulin kita terhadap Tuhan Bagaimana kita akan datang ke surga sesuatu yang berpilihannya Apakah saudara pernah merasakan, merenungkan Oh sesuatu yang kecil Kita berjalan dengan kehidupan kita setiap hari Saya berjalan dengan ke gereja hanya besok Apakah Tuhan tidak mencatat apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari Bahkan kita mungkin terhadap pasu-pasu berkat yang diberikan kepada kita setiap hari Lebih daripada apa yang ekspektasi kita punya Orang tua saya sendiri Orang tua saya sendiri pada waktu itu Mama ini rajin ke gereja Bapak rajin ke laku Ini nyata Ini bukan orang tua saya Tapi orang tua saya ketika dia masih hidup Ya entah Pak Tugai reja ya entah Orang aja Nengbak cantur juga Minggu dalam waktu saya Ya entah Pak Tugai reja Begitu banyaknya alasan-alasan yang menjadi pertentangan-pertentangan dalam kehidupan kita setiap hari Dan itu kita disadari Kalau kita boleh kembali kekadaan ayat 49 dan ayat 50 Apakah kita mau Dihukum seperti itu Bukankah kesedaran bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita di buka bumi ini Atau mungkin salah satu-salah mempertanyakan Bagaimana sih caranya mengikuti Tuhan yang secara potak Bagaimana sih mengikuti dibata secara politik Mungkin salah satu-salah mungkin belum punya gambaran bagaimana cara mengikuti Tuhan Yesus seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita Kalau kita kembali berujuk kepada Besar kapis tel Kapal ke dua Bentuk itu banyaknya orang-orang yang lemah Begitu banyaknya orang-orang yang kita sayangi Yang miskin Tetapi kadang-kadang dalam kataan pikiran kita Oh masuk kembali pas apa Tetapi gak jauh Oh aduh si Anwabah Inilah kadang-kadang yang membuat iman kita semakin goya dalam kehidupan kita sehari-hari Padahal kita telah membaca firman Tuhan Bagaimana surat memikuti firman Tuhan itu Apa yang telah melakukan Tuhan kita harus ikuti Berusaha melakukan meski itu akan susah untuk menjalankannya Saya pernah mendengar sejarah Bagaimana sebenarnya memikuti Tuhan Yesus dengan sebenar-benarnya Dengan sejujur-jujurnya Ketika nomesim berumur belasan tahun dia melalami kecelakaan Dan kakinya patah Ketika kakinya patah susah untuk sembuh Dan dia berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Saya berjanji dalam hati saya Ketika kakak saya sembuh Saya akan mempirmankan Tuhan Menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia ini Ketika dia berumur 1920 tahun Ia pergi ke kuliah Mendapat kuliah Dan ketika empat tahun Dia ditabalkan menjadi seorang pendera Dan dia ingin kembali akan Doa kepada Tuhan Ketika dia sembuh Dia akan menyebarkan firman Tuhan Pergilah dia ke tanah patah Gitu yang namanya Turra Silindu Kekademi Turra Silindu Ini saya menjelaskan Dilekuade Bahama itu Sinum bisogna perdidakan Buda mumah isi Aka ginggi Amat kulit Buda mumah isi Aka ginggi Amat kulit Jadi matanya Yang masinon Bahasa ale Tuhan lalu Bahama Menyebarkan Dan mahu Di sana Sedang terkasih Itulah yang dinamakan Kulin Mangihuton Tuhan Yesus Masitu Tok Rho Hanam Mangihuton Yesus Dan Khorakata Hatta Dan 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 Sisiro antara doa dan tindakan sesuai ma'adamanan ngomol-ngomol seperti semua al-Buhan para Tuhan berita daulih al-terdia di al-marinah betul bukti satu sona yang harus silurasi hidunginya jom-jom masuk udang gari jatilu akutibyo ima tarima tu hapusya nabangul hapusya dan tu janji ima jadi disolosoni dihita akasalun agarungan lima ingat kita menghidup disyamwa bolim marokat marhib tuan jesus sesuai ru'an tarpamang tarpam ru'an sikun adung janji ru'an takar ru'an hivah sikun masif kunduk mamudi pasangan tuan dide patah manambidiyah betah lu jadi dianggwaman memang masyarakat mengibut tuan tuan jesus secara total masyarakat budang do'a karintangan budang do'a karehere budang do'a kalate budang do'a hata-hata sedenggan maluk berdo'an budang pinggol pasang turan namun kita singgah jupat memang begitu banyak tanah dan sebudang dianggwaman simon pesen iya bajau jokong budak kristian dan batak dan sebudang ancaman ancaman pembunuh segala macam saya udang selesai ini masyarakat yang menurut ini saya menghutuk bahwa malah kita menghutuk Tuhan dibantar tetapi hutan hal saya hal tidak Maka apa yang terjadi Hasil daripada Ilman Pemerintah Menghasilkan sesuatu yang berbiasa Maka sumber-sumber gereja berada di mana-mana Bahkan di seluruh dunia Begitu juga dengan kita saudara Ketika kita berbuat baik Ketika hati kita total mengikuti Tuhan Yesus Apa yang akan kita rasakan Tetapi Tuhan pun memberikan Sesuatu yang terbaik Bagi kehidupan kita Bagi anak-anak kita Bagi semua dunia kita yang berdiri Di muka bumi ini Jangan bosan-bosan saudara-saudara Mengajak anak kita Untuk apa mereka berkumpul-kumpul Di rumah itu ketika hanya satu Apa yang akan lebih baik Mengingatkan tentang Tuhan yang hanya satu jam Saya sedih saudara Jika anak-anak saya tidak pergi Tidak perlu membingung Saya yang berdosa di situ Saya Oh berarti Tuhan-tuhan Saya donakan-tuhan Kepikosan Tolak kata di rumah Saya berdoa Apapun yang terjadi pada anak-anak saya Pada anak kita semua Meskipun cita-citanya tercapai Tetapi apal tidak Bapak Tuhan Yesus Dia bersebut Memohon segala apa yang inginkannya tercapai Meskipun tidak tercapai semua Dihamu amal nabi Nabi dan roma Diburus dan wajah kristus Betong maizat tehak Masih tutup Memluji pasang Bapak Tuhan Yesus Memikuti Tunggung-tunggung Anak Dimuluk ke segi Membahar asal dan otak kita Ambul dua Kuali Masyur Amin Mertanya Amin Bidu uji ibn asalat Matuhanmu Amin Tuhan Diopas Tuhan Nunggadikai Matuhan Amin Tuhan Masih Tidak Amin Nabadiyai Di Pasalan Nami Dikki Tuhan Tuhan Tihak Olo Amin Tuhan Sebuli kami Mengintopo Asal Tuhan Kapanitun Mengintopo Dimulani Sekiru Kali Saya Parohai Baham Tuhan Asal Nang 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 Nusisi Tuhan Asal Tuhan Sesuai Tuhan Antara Bama Tuhan Yang Nabi 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 Tuhan Atam Nabi 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 Amin.